Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi kita akan berbagi part 4 bapak ibu ya Jadi part 4 untuk instansi pemda daerah Yang total formasi 2022 nya itu di atas seribu kota ya secara otomatis Berpotensi untuk meluluskan peserta lolos passing rate nya di tahun 2021 kemarin Oke kita langsung mulai saja Bagi rekan-rekan yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update terbaru dari kami Jadi kita langsung to the point Kita langsung ke Provinsi Maluku ya Untuk Provinsi Maluku instansi Provinsi Maluku Untuk total formasi tahun 2022 itu lumayan banyak bapak ibu ya Seribu lapan ratus tiga Sedangkan guru passing rate nya itu cuma seratus enam puluh tujuh ya Untuk Provinsi Maluku luar biasa ya Nah kemudian kita pindah ke Provinsi Bali ya Provinsi Bali itu total formasi 2022 seribu empat ratus lapan puluh tiga ya Kemudian jumlah guru lulus passing rate nya itu Seper dua dari total formasi 2022 yaitu 772 Jadi lumayan berimbang Kemudian masih di Provinsi Bali di instansi Instansi Buleleng ya Kabupaten Buleleng ya Kabupaten Buleleng ya bapak ibu ya Itu total formasi 2022 seribu seratus Ya kemudian jumlah peserta lulus passing rate nya itu adalah 178 Ya lumayan ya Jadi ini yang berpotensi semua ya Meluluskan guru yang lulus passing rate tahun 2022 nantinya seperti itu Kemudian kita pindah lagi di kabupaten lain Nah kita ke Provinsi Nusa Tenggara Barat ya Provinsi Nusa Tenggara Barat itu total formasi tahun 2022 itu 3930 ya Untuk instansi Nusa Tenggara Barat Sedangkan peserta lulus passing rate nya itu lumayan banyak juga Yaitu 1327 Tetapi itu tidak jadi masalah bapak ibu ya Itu tidak jadi masalah karena total formasi nya itu lebih banyak daripada peserta lulus passing rate nya Kemudian ini yang banyak sekali Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur ya Itu total formasi 2022 nya itu adalah 4664 Sedangkan peserta yang lulus passing rate nya itu 2199 Jadi berimbang ya hampir 1 per 2 lebih banyak total formasi tahun 2022 nya Kemudian untuk Provinsi Nusa Tenggara ya Jadi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Kita ke total formasi dari Provinsi Nusa Tenggara itu 7686 Sedangkan peserta lulus passing rate itu hanya 1344 Jadi hampir 6 kali lipat lebih banyak bapak ibu ya Ini sangat luar biasa sekali menurut admin pribadi Kemudian dari Kabupaten Timur Tengah ya Masih dari Nusa Tenggara Timur Untuk instansi Kabupaten Timur Tengah itu total formasi 2022 adalah 2042 ya Sedangkan total formasi tahun 2022 nya itu cuma 309 ya 309 Kemudian dari Nusa Tenggara Timur Instansi Kabupaten Manggarai Itu total formasi 2022 adalah 1066 Sedangkan peserta lulus passing rate nya itu hanya 266 ya Seperti itu Kemudian untuk Kabupaten Sumba Timur Itu total formasi 2022 adalah 1305 Kemudian total formasi Peserta lulus PG nya itu hanya 517 ya Jadi lumayan banyak juga ya Kemudian kita berpindah ke instansi Kabupaten Sumba Barat ya Nusa Tenggara Timur Itu total formasi 2022 adalah 1039 Sedangkan peserta lulus passing rate nya itu adalah 158 Kemudian kita ke Papua Papua itu lumayan ya Bapak Ibu ya Papua itu total formasi 1574 Guru passing rate nya 377 ya Oke Nah disini Papua Bapak Ibu ya Nah kemudian disini kita ke Provinsi Maluku Utara Kemudian Pemprov Provinsi Maluku Utara Itu total formasi 2022 itu adalah 2422 Sedangkan guru honor lulus passing rate nya itu adalah 18 ya 18 saja seperti itu Lumayan banyak ya Jadi ini hampir mau loloskan semua ya Kalau tidak salah ya 242 total formasi 2022 Kemudian guru passing rate nya itu cuma 18 saja Bapak Ibu ya Ini 18 saja Kemudian kita pindah ke daerah lain lagi Bapak Ibu Nah disini kita pindah ke mana ya Kesini Provinsi Banten ya Provinsi Banten instansi Kabupaten Padeng Leng Itu total formasi 2022 adalah 3208 Kemudian peserta lolos PG nya itu adalah 341 ya Kemudian di Kabupaten Lebak ya Itu total formasi 2022 adalah 2649 Peserta lolos PG nya cuma 182 Jadi sangat banyak perbedaannya Ini berpotensi meloloskan semua ya Kemudian dari Provinsi Banten Kabupaten Tanggerang Itu total formasi 2022 adalah 2585 Sedangkan peserta lolos PG itu adalah 840 Kemudian kita berpandah ke Kabupaten Serang Kabupaten Serang 2259 Total yang lolos PG itu adalah 223 Bapak Ibu ya Kemudian dari Provinsi Banten Kota Serang Itu total formasi 2022 adalah 1485 Peserta lolos PG nya itu adalah 343 Kemudian untuk Provinsi Kepulauan Bangkabelitung Itu total formasi Apa ya bukan ya Kota Tanggerang ya Ya sorry Kemudian kita pindah ke Gorontalo ya Provinsi Gorontalo sendiri Untuk total formasi 2022 Gorontalo itu 1652 Jumlah guru lolos passing grade adalah 161 Kemudian Kabupaten Gorontalo 1391 Untuk total formasi 2022 Guru lolos passing grade nya Cuman 64 Seperti itu ya Oke mungkin cukup sampai disini Untuk part 4 nya Nantikan part 5 nya lagi Nanti Bapak Ibu ya Oke Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton